Sebuah mobil menjadi sasaran amuk masa pengendara ojek online di Jakarta, sementara di Palembang, Sumatera Selatan, sebuah truk melaju kencang dan menabrak empat mobil di simpang lampu merah. Sebuah mobil rusak karena diamuk sejumlah pengemudi ojek online di Jakarta Pusat pada Senin sore. Awalnya, mobil ini diduga menyerempet seorang pengemudi ojol. Kemudian itu memicu emosi rekan-rekan pengemudi ojol yang lain. Mereka pun mengejar mobil yang terus melaju, kejar-kejaran berakhir ketika mobil menabrak motor lain. Para pengemudi ojol kemudian merusak bagian belakang mobil. Kepolisian kemudian datang dan memubarkan kerumunan pengemudi ojol. Saat dimintai keterangan, pengendara mobil membantah mobilnya telah menabrak pengemudi ojol. Menurutnya, pengemudi ojol itu justru terjatuh sendiri dari motor saat berupaya menendang mobilnya. Sebuah truk pengangkut tanah menabrak empat mobil di Simbang Lampu Merah, Jalan Nurdin, Palembang, Sumatera Selatan. Truk terguling melintang di tengah jalan. Awalnya truk melaju dengan kecepatan tinggi dan karena remblong, sopir kehilangan kendali dan menghantam empat mobil di depannya yang sedang berhenti di Lampu Merah. Kempat mobil rusak parah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian yang berlangsung pada minggu sore ini. Sopir truk diamankan pos unit lakal lantas musidua Palembang untuk dimintai keterangan. Sebuah truk terguling akibat menghindari pengendara motor berkecepatan tinggi dari arah perlawanan di Cianjur, Jawa Barat. Sopir terpaksa banting setir hingga truknya terguling ke sisi kiri jalan. Sopir dan kerne truk yang mengangkut gulungan kabel ini mengalami luka ringan. Tim Diputan, CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!